Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ilmu hikmah Apakah anda adalah salah satu orang yang sedang merasa rezeki anda seperti ada orang lain yang menutupinya Sebagaimana judul yang tertera dalam artian bahwa anda sedang menerka-nerka bahwa orang lain sedang mencoba menutup rezeki anda Dengan bantuan jin dan semacamnya sehingga menyebabkan seretnya rezeki anda Misalkan saja kasusnya adalah anda pemilik sebuah warung yang memiliki pesaing yang sama di daerah anda Namun anda merasa ada sesuatu yang aneh karena warung pesaing anda sangat ramai sedangkan warung anda sangat sepi Lantas, benarkah itu berarti rezeki anda sedang ditutup orang? Berikut akan kami sajikan ciri-ciri rezeki ditutup orang Namun sebelum itu silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan icon lonceng notifikasi Untuk mendapatkan kebaruan video dari kami Like, share, dan komen juga video ini jika anda suka Nah, biasanya orang cenderung berpikir pendek bahwa ada ciri-ciri yang mengindikasikan bahwa rezekinya sedang ditutup orang Sesuatu yang seperti yang telah tersebut, usaha yang dijalankan sepi dibanding dengan pesaing yang sama Jika ada yang mampir, tidak jadi membeli, dan perbandingan yang mencolok lainnya Disitulah kemudian anda berpikir bahwa pesaing anda melakukan sesuatu yang tidak fair sehingga melibatkan kekuatan gaib Pertanyaannya adalah, apakah kemampuan jin dan dukun sedemikian dahsyatnya sehingga mampu mencegah datangnya rezeki? Padahal, harusnya kita tahu bahwa rezeki adalah takdir dan kekuasaan Allah Mari kita simak bagaimana Al-Quran menjelaskan mengenai fenomena mencegah dan menutup rezeki Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran Quran Surat Al-Muluk ayat 21 Dan, namun apabila Tuhan mengucinya dan membatasi rezekinya, maka dia berkata Tuhanku telah menghinakanku Quran Surat Al-Fajr ayat 16 Jika kita lihat dari kedua ayat tersebut, memang benar bahwa rezeki kita dapat terhalang Namun jelas sekali bahwa yang mampu melakukannya adalah Allah Sehingga apabila anda merasa rezeki anda serat, maka cobalah untuk instrofaksi diri Bisa jadi, ada sesuatu yang kurang dalam usaha anda mencari rezeki Salah satunya, karena kurang mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan usaha batini hal lainnya Sehingga saran kami adalah jangan merasa iri dan berburuk sangka terhadap keberhasilan orang lain Sebab sangat mungkin Allah tidak menyukai perbuatan anda sehingga Allah tidak memberikan rezeki yang anda harapkan Apabila anda merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam rangka anda mencari rezeki dan menjalankan usaha Anda bisa melakukan konsultasi dengan kemasruhan, sang bakar spiritual penglarisan Silahkan hubungi admin kami di 08222-333-8771 atau di 085712-999772 Atau anda bisa langsung kunjungi www.pelarisan.com Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh